Eh, awas adik-adik ke kanan, ke kanan. Ya, hampir aja teman Kak Val tabrak meja ini. Coba tadi kalau Kak Val gak kasih tahu dia-dia pasti akan nabrak meja ini dan mungkin bisa jatuh. Kita harus menjadi penjaga sesama kita loh adik-adik. Sama seperti ayat ini, di Eskiel 3 ayat 17. Dikatakan bahwa, Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjaga meja. Di penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, Peringatkanlah mereka atas namaku. Ayat hari ini berbicara bahwa kita adalah penjaga sesama kita. Hah, maksudnya apa tuh Kak penjaga? Penjaga adalah kita adalah yang bertanggung jawab atas saudara kita, teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Dengan cara apa kita menjaga hidup mereka Kak? Dengan cara kita memberitakan Injil kepada mereka. Sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka. Mintalah kepada roh kudus, roh keberanian untuk memberitakan Injil. Mulai hari ini, yuk jadilah orang-orang yang peduli kepada sesama kalian. Jadilah penjaga untuk sesama kalian dengan cara memberitakan Injil. Mari kita lakukan bersama-sama ya. God bless you! Terima kasih. selamat menikmati